Ilmu Ulat Sutra Jilid 21 Ternyata ilmu silat Lutai Jin memang tinggi sekali, kata kedua utusan Nepal itu memuji tiada hentinya. Sejenak kemudian yang usianya lebih tua bertanya, entah orang dari golongan mana yang mempunyai nyali sebesar itu dia adalah seorang kepala perampok yang menguasai wilayah Kengpak, namanya Chong Xiaoyan, sampai-sampai perampok dari Kengpak juga ikut mengincar Soat Lian seharusnya dia tidak perlu datang. Lu Chi tertawa dingin. Ini bukan benda yang dapat diperolehnya dengan mudah. Bisa datang pasti tidak bisa kembali lagi tidak mengukur kekuatan sendiri, patut menerima kematian benar-benar patut mati tiba-tiba tangan kiri Lu Chi bergerak. Sembilan rencengan gelang sebesar telapak tangan melesat keluar dan meluncur ke arah atas sebatang pohon. Cahaya berkilauan. Terdengar dengusan dingin dari atas pohon. Seorang gadis berpakaian hijau melesat keluar dari rimbunan pohon. Gayanya aneh sekali. Ternyata dia meluncur turun dalam keadaan tidak bernyawa. Sembilan gelang sebesar telapak tangan itu menancap di tenggorokan gadis itu. Semua orang menatap dengan matah, terbelalak. Lu Chi malah tenang-tenang saja seakan tidak terjadi apa-apa. Tiga tahun yang lalu Chong Xiaoyan menikahi C.Y.I.N. Chu. Mereka berdua suami istri selalu menghadapi musuh bersama-sama katanya dengan bibir menyunggingkan seulas senyuman. Bukan saja dia mengetahui asal-usul orang-orang ini. Telinga dan matanya juga luar biasa waspada. Lebih-lebih care, turun tangannya. Dia selalu keji dan kekejaman hatinya tidak usah diragukan lagi. Menghadapi manusia seperti ini, tidak heran sampai-sampai Butibun dan Hekpais yang memilih jalan yang aman dan menguntungkan. Rombongan itu meneruskan perjalanannya. Senja pada hari yang sama, mereka sudah memasuki provinsi Yangchuan. Pejabat setempat Li Esou sejak dini sudah menerima perintah. Siang malam dia menyuruh orang bekerja secepat mungkin membuat sebuah ruangan rahasia untuk menyimpan soat lian yang langka. Pada dasarnya dia bermaksud baik. Bukan saja dia akan mendapat penghargaan, malah dia dapat membuktikan bahwa pejabat wilayah ini juga merupakan orang yang berbakat serta cerdas. Sayangnya tukang yang dipanggil justru orang yang licik. Dia juga termasuk anggota sebuah organisasi yang selalu melakukan kejahatan. Kepalanya bernama Ku Oming. Tukang itu melaporkan kepada ketuanya tentang soat lian yang akan disimpan dalam ruangan rahasia. Ku Oming tentu saja tidak ingin kehilangan kesempatan baik. Dia menyuruh tukang itu membuat papan dasar yang dapat terbalik secara otomatis apabila diletakkan suatu benda di atasnya. Begitu sampai, Lu Chi segera memasukkan kotak tersebut ke dalam ruang rahasia. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang tidak beres dan cepat-cepat membuka kembali ruang rahasia tersebut. Papan kayu sudah berbalik dan menjatuhkan kotak ke dalam ruang lain di bawahnya. Meskipun dia berhasil membunuh seorang anggota organisasi itu yang sedang membalikan kembali papan otomatis tersebut, tapi kotak itu sendiri sudah dilarikan oleh anggotanya yang lain. Lu Chi tidak mengejar. Dia sama sekali tidak bisa mengejar lantai di mana dia berdiri berguncang-guncang. Ruangan rahasia itu sudah tertutup kembali. Rupanya masih ada anggota lain dari organisasi itu yang memijit tombol rahasia di dalam sana. Tempat itu pasti dikerjakan dengan tergesa-gesa sehingga kurang sempurna. Pintu batu ruangan itu anjlok ke bawah dengan keras sampai-sampai tanah pun ikut bergerak hebat. Perlu waktu yang cukup lama untuk membetulkannya. Setelah selesai, Lu Chi segera membalikan mayat tadi dan memeriksa seluruh pakaiannya. Dari lancana yang dibawanya dalam saku, Lu Chi dapat menduga siapa orang itu. Perintah segera diturunkan. Para tentara berkuda disebar untuk mencari markas organisasi tersebut. Dalam sekejap saja mereka sudah berhasil menemukannya. 200 lebih anggota organisasi tersebut dibantai habis-habisan. Bahkan gedungnya sendiri dibakar sampai rata dengan tanah. Sementara itu kau cuo organisasi itu, Kuoming, sudah jauh menyeberangi sungai. Dia langsung buron setelah mendapat kotak yang dipersembahkan anggotanya. Setelah merasa aman, dia langsung membuka kotak itu dan bum tubuh Kuoming hancur lebur terkena ledakan. Itulah sebabnya Lu Chi yang cerdas tidak mengejar orang yang membawa kotak itu. Karena isinya bukan soat lian melainkan obat peledak. Selama ini Kuoming tidak terlalu memandang tinggi Lu Chi. Sampai dalam menyadari bahwa dirinya telah membuat kesalahan yang maha besar, tubuhnya sudah terledak menjadi keping-kepingan kecil. Benda yang dimasukkan Lu Chi ke dalam kotak adalah obat peledak istimewa dari luar perbatasan. Apabila kotak itu dibuka, maka obat di dalamnya akan meledak sendiri. Sebelum kejadian ini, dia sama sekali tidak pernah mengatakan rencana ini kepada siapapun. Orang ini bukan saja memiliki ilmu silat yang tinggi, tangan yang telengas, hati yang keji tapi juga banyak akal licik menjelang tengah hari keesokannya, kereta kuda baru melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan tidak ada gangguan. Dua keuntungan berikutnya mereka memasuki wilayah lembah Tiang Singsia. Di kedua sisi terdapat gunung yang tinggi. Jalanan berada di tengah-tengah. Semakin jauh semakin sempit dan curam. Kalau ditilik dari keadaannya, cocok untuk melakukan penyerangan. Rombongan pertama dari pihak tentara kerajaan yang berjumlah 12 orang menerjang ke depan. Sepanjang perjalanan tidak terlihat jejak manusia. Kedua gunung yang terdapat di sisi kiri dan kanan juga tidak tampak ada yang mencurigakan. Enam pengendara kuda masuk lagi ke dalam lembah. Tidak lama kemudian mereka masuk kembali dan melaporkan bahwa kedua belas orang dari rombongan pertama sudah melintasi lembah dengan selamat. Melihat semuanya lancar dan tidak ada gangguan, kereta kuda itu baru melanjutkan perjalanannya. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa 12 orang yang pertama masuk ke dalam dan dikatakan selamat sekarang sudah menjadi mayat semua. Yang membunuh mereka adalah 12 pembunuhan dalam Butibun. Mereka menerjang keluar secara mendadak dari gua di belakang gunung. Dengan care yang penuh perhitungan dan cepat mereka membunuh tentara kerajaan itu. Kedua belas orang itu bahkan tidak sempat menjerit sekalipun. Pada dasarnya ilmu silat mereka memang tidak seberapa tinggi. Yang mereka kuasai adalah perang di tempat terbuka. Apalagi yang mereka hadapi saat itu adalah pembunuh yang sudah banyak pengalaman. Bagaimana mungkin nyawa mereka masih dapat dipertahankan? Pada saat itu, rombongan sudah berada di tengah-tengah lembah yang sempit. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan batu-batu besar kecil menggelinding dari atas gunung. Sebagian besar rombongan itu menjadi kalang kabut. Batu-batu masih terus bergelindingan dari atas sehingga menutup jalan kedua sisi depan dan belakang. Dalam waktu yang bersamaan, ratusan anak buah Butibun memunculkan diri mereka dari tempat persembunyian dan memelidikan anak panah secara serabutan. Anak panah bagai hujan deras. Di tengah lembah itu tidak ada lagi tempat persembunyian. Dalam sekejap mata, sebagian besar pengawal mati tertembus hujan anak panah. Suara ringkikan kuda, jeritan manusia bagai irama yang tinggi rendah. Melihat keadaan itu, para anggota Butibun segera mengeluarkan senjata masing-masing dan menyerbu ke kaki gunung. Cian Bin Hud dan Kiyu Bwehu mendahului di depan. Ruyung berkelebat, pecut menyambar. Siapa yang menghalangi di depan pasti dapat bagian. Gerakan Kongsun Hang dan Toku Hang juga tidak lambat. Mereka mengajak empat orang anggota Butibun dan menerjang ke arah kereta kuda di mana Cibu Kim Hoan Luci duduk. Keempat orang itu adalah tancu dari berbagai cabang. Tangan mereka masing-masing membawa sebuah kotak besi dan langsung memencarkan diri mengepung kereta kuda tersebut. Kuda-kuda yang menarik kereta itu sudah roboh mati tertancap anak panah. Keretanya sendiri masih tegak di sana. Tiba-tiba atap kereta pecah berhamburan. Cibu Kim Hoan Luci melesat keluar dari dalam kereta. Serang teriak Kongsun Hang segera memberi perintah. Keempat orang tancu itu langsung menekan tombol di kotak besi. Penutup kotak segera terbuka dan beratus-ratus jarum beracun yang berwarna kebiru-biruan meluncur keluar dalam waktu yang bersamaan. Tubuh Luci bagai terkurung dalam sinar biru tersebut. Belum lagi rasa terkejutnya sirna, tubuhnya sudah melorot turun dan jatuh di atas tanah dengan rantusan batang jarum beracun memenuhi seluruh tubuhnya. Dia menjerit histeris. Tubuhnya masih sempat bergulingan di atas berbatuan. Akhirnya berhenti. Seluruh tubuhnya sudah membengkak dan berubah warna menjadi keungu-unguan. Melihat keadaan itu, Kongsun Hang tertawa dingin. Lihat, apakah kau yang lebih hebat atau jarum pembetot sukma dari tujuh bocah ajaib lebih hebat katanya sinis. Tujuh bocah ajaib berasal dari pedalaman wisan. Seumur hidup mereka dihabiskan untuk meneliti berbagai jenis senjata rahasia beracun. Menurut kabar yang tersebar, untuk membuat tujuh kotak besi berisi jarum beracun ini mereka telah menghabiskan waktu selama sepuluh tahun. Dalam waktu semalaman saja rambut mereka langsung berubah putih semua karena terlalu memeras otak. Akhirnya mereka berhasil. Mereka hanya menggunakan satu kotak untuk menghadapi musuh bebu yutan mereka. Tapi karena musuh terlalu liai, mereka sendiri juga terluka parah. Sekembalinya ke tempat persembunyian mereka itu, satu per satu dari mereka mati tanpa tertolong. Banyak tokoh hitam maupun putih kangau yang berusaha mencari ke enam kotak besi berisi paku beracun itu. Namun mereka tidak berhasil menemukannya. Malah lama-kelamaan cerita tentang kotak besi berisi jarum beracun itu hanya tinggal legenda. Siapapun tidak menyangka bahwa senjata rahasia yang mematikan itu ternyata jatuh ke tangan tokoh putih. Jarum beracun itu meluncur keluar apabila tombol otomatis di luar kotak ditekan. Jumlah per kotak 49 batang. Sedangkan saat itu yang digunakan seluruhnya, 4 kotak. Jarum-jarum itu keluar dalam waktu yang bersamaan, walaupun ilmu silat Cibu Kim Ho'an lebih tinggi lagi juga tidak sanggup menghindarkan diri. Itulah sebabnya dikatakan bahwa dia terlalu membanggakan kepandainya sendiri dan selalu tidak memandang sebelah mata pun kepada orang lain. Sementara itu, Cian Bin Hood menghantamkan ruyungnya menghancurkan atap kereta kuda yang saptunya lagi. Salah satu dari utusan Raja Nepal itu menyurutkan dirinya ke sudut kereta dengan tangan memeluk kotak erat-erat. Wajahnya pucat pasi. Pecut Kiu Bweu segera menyambar membelit kotak itu. Dengan sekali entak, kotak tersebut pun langsung tertarik ke tengah udara. Utusan Raja Nepal tersebut panik sekali. Tangan dan kakinya membuat gerakan-gerakan kalang kabut. Mulutnya terkunci dan bibirnya gemetar. Sepatah kata pun tidak bisa diucapkan. Sementara itu Ruyung Cian Bin Hood sudah sampai di depan metu dan menghancurkan batok kepalanya dengan sekali gerakan. Pecut Kiu Bweu ditarik dan kotak itu pun langsung melayang ke arahnya. Belum sempat Kiu Bweu mengulurkan tangan menyambutnya, bayangan putih melintas cepat dan kotak itu sudah hilang entah kemana. Siapa teriak Kiu Bweu sambil membalikan tubuhnya secara otomatis. Dia segera melihat dua orang manusia yang satu hitam dan yang lainnya putih. Hek Pai Siang Mo. Kotak yang indah dan berisi soat lian ada dalam genggaman pekmocian. Wajah kedua orang itu berseri-seri. Cian Bin Hood, Kong Sun Hong, dan Tok Kuhang segera menghambur-menghampiri. Mereka mengurung Hek Pai Siang Mo dari segala penjuru. Tangan Tok Kuhang langsung menuding ke depan. Siapa kau Hek Pai Siang Mo, sahut Kiu Bweu sambil mundur satu langkah. Tok Kuhang tertawa dingin. Tidak peduli Hek Pai Siang Mo atau Pai Hek Siang Mo. Pokoknya kalau hari ini tidak menyerahkan kembali pingsan soat lian, jangan harap tinggalkan tempat ini Cian Bin Hood yang melihat jumlah mereka jauh lebih banyak, menjadi besarnya alinya. Tidak salah bentaknya lantang. Sementara itu, para anggota Bu Tibun yang lain langsung berhamburan menghampiri. Pada saat itu, tidak ada satupun pengawal utusan Raja Nepal yang masih bernyawa. Sinar Matu Hek Mo Chian mengedar sekilas. Apakah orang-orang Bu Tibun hanya bisa mengeroyok mengandalkan jumlah banyak-jangan banyak bicara teriak Kong Sun Hang sambil mengetarkan sepasang Jit Goat Lunnya. Dia berniat menerjang ke depan. Sedangkan para anggota Bu Tibun lainnya juga sudah bersiap-siap. Tahan sebuah suara yang memekakkan telinga berkumandang dari atas. Sesosok bayangan berkelebat. Toku Buti melayang turun bagai seekor burung Raja Wali. Tongkat kepala naganya mengentak di tanah. Dia tersenyum ke arah Hak Pai Siang Mo. Kalian berdua sudah menggetarkan dunia Kang Oung sekian lama. Dengan kera begini menghadapi angkatan yang lebih muda, juga bukan sesuatu hal yang patut dibanggakan katanya tenang. Pek Mo Chian mendongakan kepalanya. Oh, ternyata Toku Bun Chu juga sudah datang. Kedatangan Si Ote terhitung cukup tepat. Toku Buti mengentakkan tongkat kepala naganya sekali lagi ke atas tanah. Kalau Si Ote meminta kalian berdua menyerahkan kotak tersebut begitu saja, aku yakin kalian pasti tidak bersedia. Kami justru ingin meminta pelajaran dari ilmu silat Toku Bun Chu yang konon tinggi sekali, kata Pek Mo Chian dengan nada dingin dan angkul. Toku Buti tertawa lebar. Menurut kabar, kalian selalu menghadapi semua musuh dengan menggabungkan diri ini memang kenyataan. Boleh dibilang Toku Bun Chu menghadapi dua lawan sekaligus bagaimana kalau kalian berdua kalah di tanganku tentu saja Soat Lian harus diserahkan kepada Bun Chu. Kalau tidak, kalau aku yang kalah, tentu Soat Lian menjadi milik kalian dan aku juga akan mengantar sampai perbatasan. Tanpa memberi kepercayaan, diri sendiri tidak akan dihargai. Ucapan Toku Buti bagai uang emas. Kita tetapkan demikian saja Pek Mo Chian meletakkan kotak berisi Soat Lian di atas tanah. Tubuhnya berkelebat menerjang ke depan. Gerakan tubuh Hek Mo Chian tidak kalah cepat dengan Pek Mo Chian. Tapi gerakan tubuh Toku Buti lebih cepat lagi. Belum lagi kedua orang itu berdiri mantap. Toku Buti sudah tegak di hadapan mereka. Ilmu Ginkang Toku Bun Chu ternyata baik sekali Hek Mo Chian memuji setulusnya. Entah bagaimana dengan permainan tongkat kepala naganya tanya Pek Mo Chian. Ucapannya baru selesai, tangan kedua iblis itu sudah menggenggam sebatang golok yang tipis dan melengkung. Golok tersebut memantulkan cahaya berkilauan dan menyerang Toku Buti dari dua arah. Tongkat kepala naga Toku Buti sudah digerakan. Dia menyambut 72 serangan kedua iblis itu. Dalam sekejap metu kedua pihak telah bertarung dengan seru. Para hadirin yang menyaksikan jalannya pertarungan lebih tegang lagi. Ilmu mereka rata-rata jauh lebih rendah dari Chian Bin Hood, QBWE Hu, Kong Sun Hang bahkan Toku Hong. Mereka hanya melihat cahaya-cahaya saling berkelebat dan suara benturan senjata. Mana yang menang dan mana yang kalah sama sekali tidak dapat mereka duga. Tiba-tiba gerakan Toku Buti menjadi lambat. Bayangan tubuhnya mulai terlihat, kemudian terdengar dia tertawa terbahak-bahak. Tongkat kepala naganya berkelebat mengunci sepasang golok Hek Pais Yang Mo. Sekali sentak kedua batang golok segera terlepas dari tangan. Namun gerakan kedua orang itu memang cukup cepat. Golok terlepas, sepasang telapak tangan masing-masing dikembangkan dan meluncur menghantam ke arah Toku Buti. Sepasang telapak tangan Hek Pais Yang Mo sangat aneh. Makin mendekat makin pucat. Toku Buti sadar mereka sudah mengeluarkan jurusan dalannya. Tongkat kepala naganya segera dilempar ke samping dan sepasang telapak tangannya juga direntangkan ke depan. Telapak tangan Toku Buti lain lagi. Semakin lama semakin merah. Seperti api yang membara. Itulah Midkip Sin Kang tingkat ke sembilan. Tubuh mereka saling bergerak suara deruan angin dari ketiga pasang telapak itu membuat hati para hadirin semakin tegang. Debu berterbangan. Sepasang telapak kaki Toku Buti ambles ke dalam tanah. Sambil meraung keras Toku Buti menghantamkan telapak tangannya ke depan. Hek Pais Yang Mo terkejut sekali. Hanya deruan angin dari telapak tangan lawan saja sudah sanggup membuat tubuh mereka terpental sejauh beberapa depa. Untung saja gerakan mereka cukup gesit. Belum sampai membentur gunung, keduanya berjungkir balik dua kali lalu melayang turun di tanah dengan wajah pucat pasi. Untung saja telapak tangan Toku Buti bukan dihantamkan ke tubuh mereka. Kalau tidak, mereka pasti sudah cacat seperti Wan Fe Yang. Para anggota Buti pun segera bersorak riang. Toku Hang dan Kong Sun Hang menghampiri dari arah yang berlawanan. Kong Sun Hang memungut tongkat kepala naga dan menyodorkannya kepada suhunya. Sedangkan Toku Hang cepat-cepat mengambil kotak berisi soat lian dan dipersembahkan juga kepada ayahnya. Toku Buti tersenyum lebar. Tangan kanannya menerima kotak tersebut. Tangan kiri menerima tongkat kepala naga dari Kong Sun Hang. Tiba-tiba wajahnya berubah kelam. Dia tidak membuka kotak itu. Untuk kalian saja katanya sambil melemparkan kotak tersebut ke arah Hak Pai Siang Mo. Pada saat itu, dengan hati penasaran Hak Pai Siang Mo sudah berniat meninggalkan tempat itu. Mendengar teriakan Toku Buti keduanya terpana. Pek Mo Chian segera mengulurkan tangan menyambut kotak yang dilemparkan Toku Buti. Dia langsung membukanya. Di dalam kotak berisi dua buah gelang emas. Yang satu kecil seukuran dengan pergelangan tangan bayi, sedangkan yang besar seukuran dengan telapak tangan. Toku Buti mengulurkan tangannya ke hadapan Toku Hang. Kemarikan golokmu, katanya. Meskipun merasa heran tapi Toku Hang tetap menyodorkan goloknya. Metus setiap orang terpusat pada diri Toku Buti. Dengan langkah perlahan, Toku Buti menghampiri mayat luci. Kulit tubuh orang itu berwarna keungu-unguan sedangkan tubuh dan wajahnya membengkak. Yang mengherankan justru wajah itu tidak berubah warna. Toku Buti tertawa dingin. Dia mengayunkan golok di tangannya ke arah wajah mayat itu. Tidak terlihat darah mengalir. Rupanya di balik wajah itu masih ada wajah lainnya. Wajah yang terlihat belakangan sudah berubah keungu-unguan, tapi orang-orang yang ada di sana segera mengenali sebagai wajah salah satu dari keempat pengawal luci. Metus setiap orang yang hadir terbelalak. Tidak ada satupun yang tidak terkejut. Toku Buti mengembalikan golok kepada Toku Hang. Kembali dia tertawa dingin. Kota itu palsu, orangnya juga pasti palsu. Yang asli pasti sudah mengambil jalan lain dan sekarang tentu sudah jauh. Metu Toku Buti beralih kepada Het Pai Siang Mo. Kalian berdua merupakan orang yang sudah berpengalaman di dunia kangung. Soat lian tumbuh di dalam air sungai yang sudah mebeku di sekitar gunung es begitu kotak itu tersentuh oleh tangan, rasa dingin tidak terasa sama sekali. Hal ini sudah patut dicurigai. Kalian malah mempertaruhkan nyawa bertarung denganku. Apalagi kejadian ini sampai tersebar di luaran, tentu kita akan ditertawakan dan diejek sampai gigi mereka rontok, wajah tua Het Pai Siang Mo merah padam. Mereka berdua mendengu sekali, kemudian membalikan tubuh dan melangkah pergi. Baru seberapa langkah, Pek Mo Cian melempar kotak yang dipegangnya ke atas tanah. Para anggota Buti pun berniat mengejar, tapi mereka dicegah oleh Tokku Buti. Sudahlah, sinar matanya memerhatikan sepasang gelang yang terjatuh dari dalam kotak dan masih berputaran di atas tanah. Sekali lagi dia tertawa dingin. Bagus. Luci ternyata tidak mengecewakan aku pada saat itu. Cibu Kiam Hoan Luchi dan kedua pengawalnya yang mengiringi dua orang utusan Raja Nepal berjalan di tengah pegunungan. Salah seorang utusan Raja Nepal itu tidak dapat menahan diri menarik napas panjang dan memuji. Selain cerdas, Lutai Jin juga gagah berani. Benar-benar tidak salah kalau dikatakan jago nomor satu dalam istana. Kalau para penjahat itu sudah berhasil mengetahui apa yang telah terjadi, aku yakin mereka pun merasa kagum. Tukas utusan yang satunya. Luchi tertawa datar. Apapun yang mereka katakan, kita toh tidak dapat mendengar lagi. Bukankah kita sudah berjanji dengan para pengawal itu untuk bertemu di depan sana? Janjinya sih memang begitu. Tapi kalau masih ada yang hidup. Orang yang menyerang kita bukan orang yang tidak punya nama. Ilmu mereka rata-rata tinggi sekali. Namun biar bagaimana mereka tidak berani secara terang-terangan melawan tentara kerajaan. Apalagi pihak mereka mudah dikenali. Coba kau bayangkan, mungkin tidak mereka membiarkan satupun dari pengawal itu meloloskan diri dan melaporkan siapa adanya mereka itu. Wajah kedua orang utusan Raja Nepal itu langsung pucat seketika. Tiba-tiba enam ekor kuda beserta pengendaranya melesat keluar dari dalam hutan yang rimbun. Sekali lagi kedua utusan Raja Nepal itu terkejut. Luchi sama sekali tidak mengambil tindakan apa-apa. Dia berdiri tersenyum-senyum. Mereka adalah orang yang telah mengadakan perjanjian dengan kita untuk datang menyambut ke enam ekor kuda dengan cepat berlari semakin dekat. Yang pertama membuka jalan adalah seorang laki-laki berusia 35 tahunan dan berpakaian merah mencolok. Di belakangnya mengikuti dua orang laki-laki setengah bayang mengenakan pakaian berwarna kuning. Paling akhir merupakan enam orang pengawal yang berpakaian sama dengan pengawal Luchi. Kepala Komandan Departemen Kerahasiaan Negara, Tian Leong Xiangjin. Wakil kedua dan ketiga komandan pasukan perang, Jit Seng serta Tai Chu Pei, kata Luchi memperkenalkan laki-laki berbaju merah dan dua laki-laki berbaju kuning, kemudian dia menoleh ke arah mereka, bagus. Kedatangan kalian memang tepat saatnya Luchi berkata bagus, di atas gunung terdapat beberapa orang yang mengintai, mereka malah mengeluh celaka. Orang itu adalah angin. Dengan kebesatan seperti angin pula dia kembali dari tempat pengintaiannya. Tian Ti, Fuhyong Kun, kilat, geledek, dan hujan sudah menyusul dari depan. Melihat tampang angin, Tian Ti segera dapat menduga beberapa bagian. Apakah sudah ada orang yang menyambut kedatangan mereka? Tian Ti langsung mengajukan pertanyaan ini. Angin menganggukan kepalanya. Tian Ti tertawa lebar. Manusia bernama Luchi ini benar-benar tidak dapat dipandang remeh. Sepanjang perjalanan dia sudah mempersiapkan semuanya dengan matang, kata ketua si Yau Yauko itu selanjutnya. To'aya menduga bahwa Luchi akan mengambil jalan yang satu ini. Tentu sejak semula juga sudah terpikir bahwa ada orang yang akan datang menyambut. Memang sudah ada dalam dugaanku, Tian Ti tetap tersenyum. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kejar terus tanda seru Tian Ti mengelus-elus jenggotnya. Pasti akan datang kesempatan yang baik. Pengejaran kali ini malah memburu sampai ke tempat tinggal Luang. Luchi tidak berniat untuk menginap. Tapi salah satu utusan Raja Nepal tidak sanggup mempertahankan diri lagi dan jatuh sakit. Kebetulan di sekitar daerah itu, orang yang dapat dipercayai oleh Luchi hanya Luang seorang. Mendengar bahwa orang yang sakit itu adalah utusan Raja Nepal, Luang tidak menunda waktu lagi. Bersama-sama Wan Te Yang, dia sibuk mencari tabib. Di sekitar daerah itu, yang paling terkenal adalah Tabipong dari Hawe Chuntong. Bagaimanapun Luang tidak menyangka bahwa Hawe Chuntong merupakan markas rahasia pihak Xiao Yaukok. Manusia tanpa wajah dan Sumahang yang bersembunyi di luar gedung keluarga Lu melihat Wan Fe yang berjalan keluar. Mereka terkejut sekali. Manusia tanpa wajah menyuruh Sumahang segera kembali ke markas untuk melaporkan perkembangan ini, dia berdiri mengikuti Wan Fe Yang. Sampai di depan Hawe Chuntong, dia melihat Wan Fe Yang melangkah masuk, dia semakin terkejut pada saat itu Sumahang sudah menyelinap dari pintu belakang tempat pertemuan mereka. Tianti, hujan, angin, kilat, dan geledek yang menunggu berita sudah berkumpul di taman belakang. Mendengar keterangan Sumahang, tidak ada satupun yang tidak merasa heran. Belum lagi mereka mengambil tindakan apa-apa, manusia tanpa wajah sudah meloncat turun dari tembok tinggi. Dia mengatakan bahwa Wan Fe Yang masuk ke dalam Hawe Chuntong. Hujan, angin, kilat, dan geledek terkejut setengah mati. Geledek yang berangasan sudah berniat mencari anak muda itu dan membunuhnya di tempat. Tapi Tianti malah mencegah dan meminta mereka tidak usah khawatir. Dia yakin kedatangan Wan Fe Yang Kawe Chuntong bukan karena mengetahui rahasia tempat itu yang merupakan markas Xiao Ye Aukok. Dia juga lupa dengan berita yang disampaikan salah seorang anak buah kepercayaannya bahwa ilmu silat Wan Fe Yang sudah punah karena terjungkal di tangan Tok Kubuti. Tapi dia juga tidak menolak ketika yang lain menyatakan ingin keluar melihat-lihat keadaan. Pada saat itu Wan Fe Yang sudah bersiap-siap untuk pergi. Tabipong sedang tidak ada di tempat. Dalam waktu satu atau dua kentungan juga belum tentu bisa kembali, kata seorang pegawai tabip tersebut. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk meninggalkan pesan saja. Dia berkata pada pegawai itu agar meminta tabipong segera datang ke rumah Lutai Jin sekembalinya nanti. Dia membalikan tubuh untuk meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba dia bertemu dengan Fuhyong Kun Yang kebetulan sedang melangkah masuk. Dua pasang metu saling pandang. Mereka sama-sama terpaut kau Fuhyong Kun Yang pertama-tama membuka suara. Tidak taunya jawaban Wan Fe Yang juga merupakan kata-kata yang sama. Tentu saja mereka sama sekali tidak menduga akan bertemu lagi di tempat seperti ini. Mengapa kau bisa ada di sini tanya Fuhyong Kun Keheranan. Aku datang untuk mengundang tabipong memeriksa penyakit seorang tamu di rumah Luloya. Kau Fuhyong Kun merenung sejenak, aku memang sering belajar pengobaran dengan tabipong, sahutnya kemudian. Hal ini memang benar, hanya saja bukan sekarang dia belajar dengan tabipong tapi beberapa tahun yang lalu. Fuhyong Kun memerhatikan Wan Fe Yang dengan saksama. Rona wajahmu terlihat pucat. Apakah kau sedang sakit tanya gadis itu selanjutnya? Wan Fe Yang menggelengkan kepalanya. Tadi kau mengatakan ingin mengundang tabipong ke rumah keluarga lu. Apakah itu nama keluargamu? Bukankah kau pernah mengatakan bahwa kau tidak mempunyai rumah tanya Fuhyong Kun penasaran. Sekarang aku menumpang di rumah seorang ciampual, tabipong kebetulan sedang memenuhi panggilan pasionnya. Mungkin aku bisa membantuan Fe Yang langsung tertawa lebar. Kau masih merantau kemana-mana untuk mempelajari ilmu pengobatan Fuhyong Kun mengangguk kecil. Kalau begitu, ilmu pengobatanmu pasti sudah dalam sekali, kata Wan Fe Yang selanjutnya. Fuhyong Kun tersipu-sipu. Bagaimana dengan silatmu? Banyak kemajuan tanyanya. Wan Fe Yang menarik napas panjang. Ilmu silatku sudah punah, katanya lirih. Punah Fuhyong Kun terkejut sekali. Bagaimana bisa begitu kalau mau diceritakan bisa sepanjang malam? Singkat kata aku dikalahkan oleh musuh. Dia menghantamku dengan telapak tangannya sehingga urat penting di tubuhku tergetar dan ada beberapa yang putus. Meski tidak sampai mati, tapi aku sudah menjadi orang cacat seumur hidup, kata Wan Fe Yang sambil tersenyum getir. Orang itu pasti jahat sekali, Fuhyong Kun menarik napas panjang. Sekarang ini, hendak jadi orang baik memang susah sekali. Lebih banyak ruginya daripada untungnya, dia merandek sejenak. Matanya mengerling. Mari kita pergi ke kedai arak itu dan berbincang-bincang, ajaknya. Wan Fe Yang menganggukan kepalanya. Pertemuan mereka yang tidak terduga-duga baginya bukan suatu hal yang tidak mengembirakan. Kilat, angin, dan geledek justru yang merasa tidak senang. Matwa, Tianti mengantar kepergian Fuhyong Kun dan Wan Fe Yang yang meninggalkan Hauwe Chuntong. Wajahnya juga tidak sedap dipandang. Hanya hujan seorang yang tertawa terkekeh-kekeh. Ternyata budak Fuhyong Kun itu saling kenal dengan Wan Fe Yang. Kita bisa menggunakan hubungan ini menyelingap ke dalam gedung keluarga Lu dan mencari kesempatan untuk bertindak, Tianti mempertimbangkan sejenak. Akhirnya dia setuju juga pada saat itu para pengunjung di kedai arak tidak begitu banyak. Kesempatan yang baik untuk bercakap-cakap. Tapi Fuhyong Kun dan Wan Fe Yang justru gagap gugup karena tidak tahu bagaimana harus membuka bahan pembicaraan. Perkenalan antara mereka tempo dulu hanya kebetulan. Kali ini mereka bertemu lagi Wan Fe Yang malah berubah seperti orang yang berbeda. Perbedaan seseorang yang demikian drastis memang membuat keduanya bingung untuk memulai percakapan. Wan Fe Yang tidak banyak menceritakan tentang luka yang dideritanya. Dia bahkan tidak mengatakan siapa yang melukainya sampai sedemikian rupa. Hari-hari yang dilaluinya setelah ilmu silatnya punah sudah direnunginya baik-baik. Di dunia ini entah berapa banyak manusia yang tidak bisa ilmu silat, toh mereka dapat melewati hari dengan baik. Lalu, mengapa dia tidak? Meskipun mulutnya berkata demikian, tapi Fuhyong Kun dapat melihat penderitaan hatinya. Dia benar-benar berharap bahwa dia bisa mengembalikan ilmu silat Wan Fe Yang yang punah dengan ilmu pengobatannya. Terhadap maksud baik gadis itu, Wan Fe Yang merasa terharu sekali. Tapi dia menolak secara halus. Karena dia tahu penyakit yang dideritanya hampir tidak ada obatnya di dunia ini. Setelah berbincang-bincang panjang lebar, Fuhyong Kun baru ingat bahwa sampai saat ini dia masih belum tahu nama Wan Fe Yang. Sebetulnya aku shigi, sahut Wan Fe Yang dengan pandangan berterima kasih atas keramahan gadis itu terhadapnya. Kalau begitu, elak aku akan memanggil Mugi To Ako saja. Setelah menyelidiki beberapa saat, Tianti dan bawahannya mendapat kenyataan bahwa Fuhyong Kun sama sekali tidak tahu asal usul Wan Fe Yang. Hal ini benar-benar di luar dugaan mereka. Dan tentu saja mereka tidak akan memberitahukan apa-apa. Hujan adalah seorang wanita yang sudah banyak pengalaman. Dapat dipastikan bahwa dia paham sekali hati seorang wanita. Setelah berputar balik beberapa kali, akhirnya dia berhasil memujuk Fuhyong Kun menyelingap ke dalam gedung keluarga Lu dan menyelidiki di mana adanya bunga Soat Lian dari pingsan itu. Dia berjanji apabila berhasil mendapatkan Soat Lian tersebut, dia akan memohon kepada Tianti untuk membagi Fuhyong Kun setengahnya agar dapat memulihkan ilmu silat Wan Fe Yang. Karena dia juga tahu bahwa itu hanya satu-satunya kemungkinan yang ada untuk menyembuhkan lukawan Fe Yang. Mereka yang akan membantu melancarkan kembali urat nadi anak muda itu agar ilmu silatnya bisa pulih kembali walau tidak secara keseluruhan. Fuhyong Kun hanya bertekad menyembuhkan lukawan Fe Yang dan memulihkan ilmu silatnya. Hal yang lainnya tidak dipikirkan terlalu mendalam. Sedangkan di pihak Tianti, tentunya mereka sudah mempunyai rencana tersendiri Wan Fe Yang baru kembali ke gedung keluarga Lu. Fuhyong Kun sampai tidak lama kemudian. Mendapat laporan dari para pelayan, Wan Fe Yang segera keluar menyambutnya. Lu Wang diberitahu bahwa Fuhyong Kun adalah ahli waris Tabipong. Hatinya merasa sedikit penasaran. Pada zaman itu, perempuan yang mempelajari ilmu pengobatan memang masih segelintir. Tapi dia tidak curiga apa-apa. Kelihatannya Fuhyong Kun adalah seorang gadis yang lembut dan baik hati. Lagi pula Wan Fe Yang mengatakan bahwa Fuhyong Kun adalah kenalan lamanya. Lu Chi dan Tai Chu Pei memang rada curiga. Tian Leong Xiang Jian malah menatap gadis itu dengan wajah cengar-cengir. Kepala komandan yang satu ini memang terkenal hidung belang. Fuhyong Kun sama sekali tidak menyadari, tapi Wan Fe Yang memerhatikan secara diam-diam. Ternyata utusan Raja Nepal itu hanya tidak cocok dengan hawa dan makanan setempat. Penyakit sepele seperti ini sama sekali tidak dianggap oleh Fuhyong Kun. Dia langsung membuka resep untuk orang itu dan berpesan agar untuk sementara tidak boleh sembarang makan. Lu Chi memerhatikan kera kerja Fuhyong Kun dengan saksama. Akhirnya dia melihat bahwa ilmu pengobatan gadis itu cukup tinggi. Kecurigaannya mulai berkurang. Tian Leong Xiang Jing langsung mengajukan permintaan untuk menginap selama beberapa malam di rumah Luang. Alasannya agar tidak kerepot di perjalanan apabila utusan Raja Nepal itu jatuh sakit lagi. Dia juga meminta Fuhyong Kun menetap agar mempermudah pemeriksaannya terhadap seng pasien. Meskipun orang-orang lainnya tidak tahu apa yang terkandung dalam isi hatinya, Wan Fe Yang agak merasa heran juga ketika Fuhyong Kun menyatakan kesediaannya. Terpaksa dia memamerkan wajah gembira menyambut keputusan gadis itu. Pada saat itu juga Luang menyuruh Wan Fe Yang mengantarkan Fuhyong Kun ke kamar tamu untuk beristirahat. Setelah sampai di halaman depan, Wan Fe Yang tidak dapat menahan rasa herannya lagi. Aku sudah menyiapkan kata-kata untuk menolak permintaan orang itu, kau kok malah menyetujuinya. Apakah kau tidak tahu bahwa laki-laki berpakaian merah itu mengandung niat yang tidak baik tanyanya penasaran? Jangan khawatir. Sejak kecil aku sudah berkelana di dalam dunia persilatan. Aku tahu bagaimana caranya menjaga diriku sendiri, sahut Fuhyong Kun seakan-akan tidak ada masalah yang harus diributkan. Melihat gaya gadis itu yang penuh dengan keyakinan dan kepercayaan diri, Wan Fe Yang merasa apa boleh buat. Tapi hatinya masih terselip rasa khawatir. Dia berpesan berulang kali agar Fuhyong Kun lebih waspada dan berhati-hati. Akhirnya Fuhyong Kun terpaksa memberitahukan tujuannya menetap di rumah keluarga Lu ini. Dia juga mengatakan bahwa ada orang yang menunggunya di luar dan mereka akan segera bertindak bila terjadi apa-apa terhadapnya. Wan Fe Yang tahu Fuhyong Kun bersedia melakukan semua ini dengan tujuan tertentu. Apalagi kalau bukan menyembuhkan lukanya dengan soat lian yang mujarab itu. Hatinya semakin terharu. Akhirnya dia sendiri menyetujui usul Fuhyong Kun. Pada dasarnya dia memang tidak ingin kehilangan harapan begitu saja, apalagi masih banyak urusan yang harus diselesaikannya, terutama dendam mayah sekaligus suhunya. Setelah berhasil, kemana kau akan membawa aku sebetulnya Wan Fe Yang ingin bertanya lebih jelas tentang orang-orang yang akan membantunya melancarkan kembali urat nadinya yang tergetar dan putus. Tapi tampaknya Fuhyong Kun tidak ingin bercerita banyak. Pokoknya aku akan mengatur segalanya dengan baik. Sekarang lebih baik kau mencari kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Besok pagi-pagi sekali kau tunggu aku dekat jembatan kecil di sebelah barat kota. Seandainya aku tidak keburu datang, aku pasti akan menyuruh orang lain menyambutmu, kemudian dia melepaskan sepasang gelang yang di ujungnya tergantung sebuah keleningan. Pada saat itu, apabila kau tidak melihat aku, kau harus menggoyangkan keleningan ini. Dengan demikian, pasti ada orang yang akan menghampiri dan menyambutmu, Wan Fe Yang menerima sepasang gelang tersebut. Sekali lagi dia berpesan. Hati-hati terhadap Tian Leong Xiang Jin, pada kentungan kedua, ternyata Tian Leong Xiang Jin benar-benar datang. Bentuk tubuhnya terlihat rada gemuk dan kekar, tapi gerak-geriknya gesit sekali. Langkah kakinya tidak memperdengarkan suara sama sekali. Pintu kamar itu hanya dirapatkan. Dengan mendorong perlahan saja, pintu tersebut sudah terbuka. Di dalam kamar masih ada penerangan. Dari balik ke lambu, samar-samar terlihat Fuhyong Kun tidur menghadapkan wajahnya ke arah tembok. Tampaknya dia telah tertidur pulas. Tian Leong Xiang Jin segera merapatkan sekaligus memalangnya. Kemudian dia berjalan ke arah tempat tidur, menyingkap ke lambu dan tanpa sungkan duduk di atas ranjang. Gadisku yang cantik, Hudia sudah datang menemuimu dan akan mengajakmu bersenang-senang, sambil berkata, Tangan Tian Leong Xiang Jin merabab bahu Fuhyong Kun yang mulus. Dia membalikan tubuh gadis itu perlahan. Di luar dugaan, bukan saja Fuhyong Kun tidak memerontak malah seakan membiarkan. Sejenak merpa tidak menyusup ke bawah jenggot Tian Leong Xiang Jin yang lebat. Hati laki-laki itu tambah senang. Bibirnya yang tebal segera mencium gadis itu. Tepat pada saat itulah, dia merasa gadis yang ada di depannya bukan Fuhyong Kun. Meskipun belum terlalu tua, tapi tetap saja sudah tidak pantas disebut anak gadis. Pada dasarnya usia hujan memang sudah cukup tinggi, tapi tampangnya sama sekali belum tua. Dia malah seperti wanita berusia 30-an yang sudah matang. Penampilannya selalu menawan dan memesona hati para laki-laki. Dua pasang metu bertemu pandang. Tian Leong Xiang Jin berseru terkejut. Baru sepatah kata kau, kesadarannya mulai hilang. Sinar metu hujan seakan mengandung magnet yang tidak bisa dihindari. Juga seperti jurang yang dalam. Tian Leong Xiang Jin sama sekali tidak berjaga-jaga. Kesadarannya mulai terhanyut dalam sinar metu itu. Dia juga merasakan sesuatu yang rada tidak beres. Tapi dalam waktu yang bersamaan, di pelupuk matanya terlihat bayangan puluhan gadis yang menari-nari dengan tubuh telanjang bulat. Mereka menggapaikan tangan memanggilnya. Pada dasarnya memang hidung belang. Sebagai seorang manusia yang sudah terbiasa menjadi budak nafsu, mana mungkin dia bisa menghindarkan diri dari jerat ini? Untuk menyelingap ke dalam gedung keluarga lu, bukan hal yang sulit bagi hujan. Setelah mendengarkan keterangan yang disampaikan Fu Yong Kun, hujan sudah mempunyai rencana tersendiri. Dia mengganti pakaiannya dengan pakaian Fu Yong Kun. Lalu dianaik ke atas tempat tidur gadis itu dan menunggu kedatangan Tian Leong Xiang Jin. Begitu laki-laki itu mulai lupa diri, dia langsung menyerapnya dengan ilmu wanita cantik membetut sukma. Yang penting laki-laki itu akan masuk ke kamar tersebut. Dia sudah tahu Tian Leong Xiang Jin paling lemah menghadapi wanita cantik. Dia yakin dia dapat memengaruhi laki-laki itu dengan ilmunya. Ternyata sekarang dia benar-benar berhasil sepanjang malam berjumbu mesra. Sampai pagi hari menjelang, Tian Leong Xiang Jin sudah terpengaruh penuh oleh hujan. Pikirannya hampir kosong. Yang diingatnya hanya hujan. Hujan mengeluarkan sebuah keleningan. Dia menggoyang-goyangkannya di depan matu Tian Leong Xiang Jin. Biji matu laki-laki itu berputar mengikuti gerakan keleningan tersebut. Persis seperti sebuah boneka orang-orangan. Lihat aku, lihat keleningan ini, suara hujan berulang-ulang seperti sedang menghafalkan ayat-ayat doa. Jawab pertanyaanku. Apakah kau bertugas mengawal soat lian dari ting santian Leong Xiang Jin tidak bersuara, dia hanya menganggukan kepalanya. Kalau begitu, aku memerintahkan engkau segera ambil soat lian tersebut. Apabila ada yang menghalangi, ulurkan telapak tanganmu dan hantam sampai mati, kembali Tian Leong Xiang Jin menganggukan kepalanya. Tampaknya dia memerhatikan sekali apa yang dikatakan oleh hujan. Kemudian kau segera berangkat menuju jembatan kecil yang ada di sebelah barat kota. Dengar suara keleningan ini, hujan menggoyang-goyangkan keleningan di tangannya. Berikan soat lian tersebut kepada orang yang membawa keleningan seperti ini. Ingat baik-baik apa yang kukatakan wajah Tian Leong Xiang Jin tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Kepalanya manggut-manggut terus ilmu pengobatan Fuhyong Kun ternyata memang cukup hebat. Dia memberi obat yang sangat mujarab. Pada hari kedua saja penyakit utusan Raja Nepal sudah sembuh sama sekali. Lu Chi senang sekali. Dia memerintahkan setiap orang untuk membereskan bekal masing-masing dan siap melanjutkan perjalanan. Pada saat itu semua orang sudah berkumpul, kecuali Tian Leong Xiang Jin. Mungkin Huo Siu itu terlalu banyak minum arak sehingga masih pulas dalam mimpi, justru karena tahu rekannya yang satu ini selain hidung belang juga gemar minum arak, maka Jit Seng baru mengeluarkan kata-kata seperti ini. Semestinya dia tahu kalau sekarang bukan waktunya untuk bermabuk-mabukan nada suara luci terdengar kurang senang. Cepat panggil dia bangun baru saja ucapannya selesai, Tian Leong Xiang Jin sudah masuk ke dalam ruangan dengan langkah terhuyung-huyung. Sepasang matanya kosong, mulutnya mengoceh sendiri. Taju Pei yang melihat keadaan orang itu langsung menghampiri dan bertanya dengan penuh perhatian. Xiang Jin, bagaimana keadaanmu? Tian Leong Xiang Jin tidak memedulikannya. Tiba-tiba dia melesat ke depan dan mengambil kotak soat lian yang terletak di atas meja kemudian membalikan tubuhnya dan melangkah pergi. Luci mengerutkan keningnya. Belum lagi dia membentak, Taju Pei yang berdiri di sebelah sana sudah menghalangi di depannya. Kotak ini, belum lagi ucapannya selesai, Tian Leong Xiang Jin sudah menghantamnya dengan telapak tangan kanan. Taju Pei tidak menyangka Tian Leong Xiang Jin akan turun tangan terhadapnya, tubuhnya langsung terpental sejauh setengah depa. Tian Leong Xiang Jin justru terkenal karena ilmu telapak tangannya. Sekali hantam, dia bisa menghancurkan batu karang yang besar. Dalam keadaan seperti sekarang ini, memang dia tidak bisa mengerahkan tenaga sepenuhnya, tapi hantaman telapak tangannya itu memang tak dapat diterima oleh sembarangan orang. Luci yang melihat keadaan itu, langsung menyadari bahwa telah terjadi sesuatu pada diri Tian Leong Xiang Jin. Dia tidak ayah lagi. Tahan dia perintahnya dengan suara lantang. Para pengawal itu segera menghunus golok masing-masing. Tapi mereka tetap terlambat sedikit. Tian Leong Xiang Jin sudah menghambur keluar. Kejar teriak luci sekali lagi. Tubuhnya meluncur bagai sebatang anak panah. Dia menerobos lewat jendela dan mengejar keluar. Para pengawal berhamburan mengejar. Taju Pei dan Jit Seng juga tidak ketinggalan. Tian Leong Xiang Jin yang berhasil meloloskan diri dari gedung keluar galuh, berlari terus ke depan sambil memeluk otak soat lian itu erat-erat. Ilmu meringankan tubuhnya tidak di bawah Cibu Kim Hoan luci. Ilmu silat mereka pun hampir berimbang. Kecuali Cibu Kim Hoan, orang lainnya terpaksa mengejar dengan nafas tersengal-sengal. Sambil berlari, Tian Leong Xiang Jin tidak memilih-milih. Kadang-kadang dia melesat ke atas genting rumah orang dan menginjak-injak senaknya. Otomatis genting-genting itu pada hancur berantakan. Apalagi kalau dia melayang turun kembali. Siapapun yang ada di depannya diterjang sampai jatuh terpontang-panting. Luci sendiri tentu saja tidak bisa melakukan tindakan seperti itu. Pada dasarnya Tian Leong Xiang Jin sudah mirip orang yang tidak waras. Luci harus menggeser sedikit demi sedikit di antara keramaian orang yang berlalu-lalang baru bisa meneruskan niatnya mengejar. Dengan demikian lama-kelamaan dia semakin ketinggalan. Tidak seberapa jauh di depan sana ada sebuah hutan kecil. Tian Leong Xiang Jin menghambur ke dalam hutan tersebut. Cibu Kim Hoan Luci tertawa dingin. Sepuluh gelang emasnya telah tergenggam di tangan. Sing sebuah gelang berukuran kecil meluncur ke dalam hutan dan melukai punggung Tian Leong Xiang Jin. Ternyata orang itu masih bisa merasakan kenyerian yang menggigit di belakang punggungnya. Secara otomatis dia membalikan tubuhnya. Luci mencelat secepat kilat dalam waktu yang bersamaan dan melayang turun di hadapan Tian Leong Xiang Jin. Tian Leong. Siapa yang memerintahkan engkau melakukan hal ini? Jawab bentaknya marah. Tian Leong Xiang Jin tidak menyaut. Matanya tetap memandang kosong ke depan. Kembalikan kotak itu kepadaku. Mengingat hubungan kita yang cukup akrab, mungkin aku akan mengampuni selembarnya wamu Tian Leong Xiang Jin semakin neret memeluk kotak tersebut. Kakinya mundur satu langkah. Tubuh Luci melesat ke depan dan mengulurkan tangannya namun serangannya sanggup dihindari oleh Luci. Tangan Luci yang sebelah lagi langsung merebut kotak di tangan Tian Leong Xiang Jin. Orang itu mana mau memberikan dengan begitu saja, dia memutar tubuhnya lalu menggeser ke samping. Tapi dia justru membiarkan punggungnya menghadap Luci. Luci memanfaatkan kesempatan itu baik-baik. Dengan keras telapak tangannya menghantam belakang punggung Tian Leong Xiang Jin. Orang itu hanya mendengus satu kali kemudian melesat menerjang ke depan. Luci segera menutulkan kakinya melesat ke udara dan melayang di hadapan Tian Leong Xiang Jin. Sekali lagi tangannya terulur untuk mencengkeram kotak tersebut. Sepasang telapak tangan Tian Leong Xiang Jin dikembangkan di udara. Rupanya dia sedang melempar kotak tersebut. Luci sempat melihatnya. Dia kembali mengentakkan kakinya ke tanah dan melesat ke atas untuk merebut kotak tersebut. Sekilas cahaya berkilauan seperti kilat menyambar dari samping. Pedang itu sepanjang enam cun. Tajamnya tidak terkira. Luci yang sedang melayang di udara terpaksa melekukan pinggangnya ke samping untuk menghindari serangan itu. Kotak berisi soat lian pun luput di rayahnya. Kotak itu melayang kembali ke tangan Tian Leong Xiang Jin. Dengan erat di peluknya kotak tersebut dan dibawanya berlari kembali. Luci tidak mengejar, bukan dia tidak mau. Tapi hujan, angin, kilat, dan geledek sudah mulai menyerangnya. Pedang kilat tidak berhasil menebasnya, golok geledek sudah menyusul tiba. Jarum hujan mengikuti ketat gerakan golok geledek, tapi satu demi satu serangan itu berhasil dihindarkan oleh Luci. Tubuhnya tidak berhenti berkelebat, sekali lagi dia berhasil menghindar dari kibasan lengan baju angin. Dia langsung berniat mengejar Tian Leong Xiang Jin. Tapi di depannya sudah mengadang Tian Ti. Tinju dan kakinya bergerak cepat menghalangi Luci maju ke depan. Sementara itu, Ta Chu Pei, Jip Seng, dan para pengawal lainnya sudah berdatangan. Terjadilah pertempuran yang seru. Fu Hiong Kun baru bersiap membantu, Tian Ti sudah menghardiknya. Hiong Kun, cepat pergi ambil kotak itu Luci melihat gadis itu melesat pergi. Dia marah sekali. Gelang di tangannya segera dilemparkan tapi sanggup ditangkis oleh Tian Ti. Bunuh. Jangan biarkan seorang pun lolos teriak Tian Ti kalap akhirnya iseng-iseng Wan Fe I yang menggoyang-goyangkan keleningan di tangannya. Dia sudah menunggu cukup lama di bawah jembatan sebelah barat kota. Kebetulan Tian Leong Xiang Jin sedang menghambur ke arahnya. Begitu mendengar suara keleningan, dia tertegun sebentar. Sejenak kemudian dia berlari lagi ke arah sumber suara. Dari jauh Wan Fe I yang sudah melihat Tian Leong Xiang Jin yang sedang berlari ke arahnya. Dia malah berdiri termangu-mangu. Apakah orang yang datang menyambutku justru di hidung belang Tian Leong Xiang Jin ini? Apakah Tian Leong Xiang Jin sebetulnya satu komplotan dengan orang-orang Fu Hiong Kun? Dia masih berdiri terheran-heran. Tian Leong Xiang Jin sudah berada di depannya. Dalam pandangan Tian Leong Xiang Jin, orang yang berdiri di depannya bukan Wan Fe I yang, tapi hujan. Matanya tetap kosong, namun bibirnya menyunggingkan senyuman. Tiba-tiba dia memeluk Wan Fe I yang erat-erat dan bibirnya yang tebal menciumi sekujur wajah anak muda itu. Sayangku, aku sudah membawakan Soat Lian untukmu sambil tersenyum cengar-cengir Tian Leong Xiang Jin berkata dengan suara kenes. Dia membuka kotak itu dan mengeluarkan isinya. Ternyata Soat Lian itu besarnya seperti kepalan tangan. Warnanya putih berkilauan. Sekali lihat saja, orang sudah yakin bahwa tumbuhan ini benar-benar pusaka yang langka. Di dalam pandangan Tian Leong Xiang Jin hanya ada hujan. Tanpa banyak kata lagi, dia langsung menyusupkan Soat Lian tersebut ke dalam mulut hujan yang mungil. Wan Fe I yang sudah kehilangan ilmu silatnya. Dia sama sekali tidak dapat mengadakan perlawanan. Bahkan memerontak saja tidak bisa, mau tidak mau, dia terpaksa menelan Soat Lian tersebut. Serangkum hawa yang sejuk dan segar-segera menyelusupi jantungnya. Kemudian mengalir ke seluruh tubuh. Sementara itu, Tian Leong Xiang Jin sudah menggendong Wan Fe I yang dan menciuminya dengan rakus. Fuhyong Kun menyusul tiba. Dari jauh dia sudah dapat melihat kejadian antara Tian Leong Xiang Jin dengan Wan Fe I yang. Wajahnya menyiratkan perasaannya yang bingung. Tapi dia terus berlari menghampiri dan menepukan telapak tangannya ke arah batok kepala Tian Leong Xiang Jin. Orang itu tidak menghindar. Dia jatuh pingsan seketika. Sementara itu, tubuh Wan Fe I yang berguncang-guncang dan gemetaran. Melihat keadaannya, Fuhyong Kun cemas sekali. Dia segera menghampiri dan memapah tubuh Wan Fe I yang. Kemudian dia mengulurkan tangan merabak kening anak muda itu. Dia terkejut sekali sebab kening anak muda itu dingin bagai balok es gitu aku. Apa yang terjadi tanya Fuhyong Kun sambil menarik tangannya dari kening Wan Fe I yang. Anak muda itu berusaha membuka mulutnya. Serang kumua putih yang dingin memancar keluar. Seluruh wajahnya mengalir keringat sedingin es tubuh Fuhyong Kun bergetar. Tiba-tiba pikirannya tergerak. Apalagi setelah dia melihat kotak kosong yang tergeletak di atas tanah. Dia ingat Tian Leong Xiangjian pernah dihipnotis dengan ilmu pembetut sukma oleh hujan, maka dia segera dapat menduga apa yang telah terjadi. Cepat-cepat dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Dia tidak berani berdiam lama-lama di tempat itu. Dengan gugup dia memapah Wan Fe I yang berjalan ke depan. Tubuh anak muda itu masih menggigil terus. Wajahnya sudah semakin pucat meskipun ilmu silat luci tinggi sekali, tapi di bawah keroyokan lima pentolan dari Xiaoye Aukok, dia hanya dapat menangkis dan menghindarkan diri. Jitseng dan Tai Chu Pe I sudah roboh di tangan geledek dan kilat sejak tadi. Para pengawal itu sungguh-sungguh tak dapat diharapkan lagi. Dengan mengandalkan ilmu silat mereka, tentu saja bukan tandingan hujan, angin, kilat, maupun geledek. Luci yang melihat rekan dan para pengawalnya roboh satu per satu merasa sangat marah sekaligus panik. Sekali perhatiannya terpencar, telapak tangan Tianti langsung menghantamnya dan waktu yang bersamaan pedang kilat juga berhasil melukainya. Dia sadar kalau bertarung terus, dia pasti akan mati di sini. Dan dia juga sadar Tianlong Xiangjin pasti sudah diperalat oleh mereka. Kalau hanya berdasarkan tenaganya sendiri, apalagi dalam keadaan seperti ini, tentu sulit merebut kembali soat lian dari tangan mereka. Padahal dia sendiri terluka, perhatiannya tidak dapat terpusat lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam, berturut-turut dia melemparkan empat buah gelang emasnya untuk membuka jalan dan melarikan diri secepat kilat. Jarum hujan langsung disebarkan, namun tidak sanggup mengejar bayangan tubuh Luci. Baru saja orang yang lainnya bermaksud mengejar, tapi mereka kembali dicegah oleh Tianti. Luci berlari ke arah pusat kota di mana dia datang tadi. Hal ini membuktikan bahwa untuk sementara dia sudah tidak berminat merebut kembali soat lian tersebut. Sedangkan tujuan Tianti hanya soat lian itu. Fuhyong kun seorang diri pergi menemui Tianlong Xiangjin. Mereka masih belum dapat memastikan apakah tidak akan terjadi sesuatu pada diri gadis itu. Tianti memberi perintah dengan bentakan lantang. Dalam sekejap pangin, hujan, kilat, dan geledek segera menerjang ke arah Fuhyong pun pergi. Tianti menyusul di belakang. Belum lama kelima orang itu pergi, Tok Kuhang dan beberapa pentolan buti pun menyusul tiba. Melihat keadaan di tempat itu, mereka sadar telah terlambat setindak. Apalagi setelah memerhatikan bekas luka para pengawal yang sudah menjadi mayat, mereka segera dapat diketahui bahwa semua ini adalah hasil perbuatan orang-orang Xiaoye Aukok. Mereka hanya berdiri terpaku sambil menarik napas panjang. Bagaimanapun tidak terpikir oleh mereka bahwa hasil kerja orang-orang Xiaoye Aukok juga sia-sia belaka. Soat Lian yang diperebutkan itu sekarang sudah berada dalam perut Wanfei yang 47 hari kemudian, Fuhyong kun sudah kurus banyak, tapi wajahnya malah selalu ramai oleh senyuman. Wanfei yang masih terendam dalam segentong air yang permukaannya terus menggelegak dan mengepulkan uap putih. Air itu air panas. Saat itu Wanfei yang sedang berendam di dalamnya untuk mempertahankan nyawa. Soat Lian dari pingsan itu mengandung daya imb yang tinggi sekali. Juga merupakan pusaka tak ternilai satu-satunya di dunia. Tentu saja kelak akan tumbuh Soat Lian semacam itu lagi. Tapi hal itu baru akan terjadi lagi seribu tahun kemudian. Siapa yang dapat menduga apa yang akan terjadi seribu tahun kemudian? Bagi orang yang penyakitnya tidak parah atau hanya ingin menambah kekuatan tenaga dalam, hanya dengan menggunakan sedikit saja dari Soat Lian tersebut atau dengan kata lain sehelai bunganya saja sudah dapat memperlihatkan khasiat yang tidak terkira. Sedangkan Wanfei yang menelannya bulat-bulat dan sudah pasti tidak memakai peraturan yang diharuskan. Itulah sebabnya hawa dingin dari Soat Lian itu langsung menjalar di seluruh peredaran darah tubuhnya. Seandainya tidak ditemukan oleh Fuhyong Kun, pasti saat ini dia sudah mati beku. Fuhyong Kun sudah cukup lama melakukan berbagai penelitian dalam ilmu pengobatan. Dia paham sekali khasiat Soat Lian tersebut, juga tahu bagaimana cara memakannya. Tapi ketika hal ini diketahuinya, Wanfei yang sudah keburu menelan Soat Lian itu bulat-bulat. Sekarang satu-satunya jalan adalah mencari akal untuk membangkitkan hawa yang ada dalam tubuh Wanfei yang sendiri untuk membantunya. Dia sendiri belum berani memastikan apakah dengan kero merendam Wanfei yang dalam air panas ini ada manfaatnya atau tidak. Namun ini hanya jalan satu-satunya untuk mempertahankan nyawa Wanfei yang. Dia harus memberanikan diri untuk mencoba. Setelah berjalan tujuh hari, dia baru membawa Wanfei yang ke tempat ini. Pada waktu itu, seluruh tubuh Wanfei yang sudah kaku, kulitnya sudah mebeku seperti es. Setelah berendam satu hari satu malam di dalam gentong berisi air panas, kesadaran Wanfei yang baru pulih kembali. Sekarang dia sudah bisa membangkitkan hawa murninya. Bahkan peredaran hawa murni dalam tubuhnya jauh lebih deras daripada sebelum dia terluka. Tapi dia tetap tidak keluar dari dalam gentong berisi air panas tersebut. Dia tidak lupa apa yang dikatakan Fuhyong Kun, bahwa dia harus menembus seluruh aurat nadinya yang tersumbat dan bahkan yang sudah tergetar. Kalau tidak, tenaganya tetap tidak dapat pulih meskipun hawa murninya sudah mengalir. Malah ada kemungkinan semakin parah. Fuhyong Kun tetap menjaga dan merawatnya tanpa mengenal lelah. Melihat jerih payah usaha gadis itu untuk menyembuhkannya, Wanfei yang merasa terharu dan sangat berterima kasih. Setiap hari apabila dia membuka matanya, pasti dia mengucapkan beberapa kata untuk menyatakan penghargaannya dan rasa terima kasihnya. Demikian juga hari ini. Fu Kowenio, kau sampai mencapaikan diri merawatku sedemikian rupa, ucapan Wanfei yang baru setengahnya saja sudah ditukas oleh Fuhyong Kun. Kau merasa tidak enak hati, merasa sangat terharu, bukan Fuhyong Kun menggelengkan kepalanya. Entah sudah berapa kali kau mengucapkan kata-kata seperti ini, dia mengambil sebutir telur dari permukaan air yang menggelegak itu dan mengupasnya. Dengan penuh kesabaran serta perhatian dia menyuapkannya ke mulut Wanfei yang. Telur itu sudah matang sekali. Pada dasarnya, air tempat Wanfei yang merendamkan diri memang seperti sepanci air yang baru mendidih. Wanfei yang menelan telur itu sedikit demi sedikit. Dia menarik napas panjang. Ada suatu persoalan yang membuat hatiku resah dan terasa sangat bersalah, katanya. Persoalan apalagi demi aku, kau sudah tinggal di sini beberapa hari. Orang-orang rumahmu pasti khawatir sekali, mereka hanya bisa memaksa aku melakukan hal-hal yang tidak ingin aku lakukan, sahut Fuhyong Kun dengan nada sedih. Wanfei yang semakin terharu. Kadang-kadang aku malah merindukan sebuah keluarga yang tidak bosan-bosannya memarahi aku, Fuhyong Kun tertegun. Apakah kau sudah yatim piatu semestinya aku masih mempunyai seorang kakek luar. Akhirnya dia dibunuh juga, Wanfei yang menggertakan giginya erat-erat. Aku tidak akan pernah melupakan pedang yang panjang kurang lebih 5-6 cun dan bercahaya bagai kilat itu sekali lagi Fuhyong Kun tertegun. Siapakah sebetulnya? Mengapa begitu banyak orang yang tidak senang terhadapmu sebetulnya aku sendiri juga kurang mengerti, Wanfei yang tertawa getir. Sejak kecil aku sudah dibawa ke Butong San, rupanya kau adalah murid Butong Pei hanya pantas disebut seorang bawahan, sahut Wanfei yang sambil mengenang masa lalunya yang pahit. Di atas gunung, setiap orang selalu menghina aku. Belum pernah ada satupun orang yang menghargaiku. Terakhir aku malah difitnah sebagai murid murtad yang membunuh Chiang Bun Jin Butong Pei tubuh Fuhyong Kun tergetar mendengar kata-katanya. Gitu aku, sebetulnya apa marga keluargamu sebetulnya aku memang shigi, Tapi karena ayahku menyucikan diri dan menjadi Chiang Bun Jin Butong Pei, maka aku mengikuti si ibu, si wan bahkan suara Fuhyong Kun pun ikut bergetar sekarang. Kau adalah Wanfei yang Wanfei yang menganggukkan kepalanya tanpa rasa curiga sedikitpun. Tentunya kau juga sudah mendengar selentingan di dunia Kang Ou. Semua itu hanya fitnahan dan siasat agar aku terjebak. Fuku Wonyo, coba kau bayangkan, bagaimana mungkin aku akan membunuh ayahku sendiri Wanfei yang menundukkan kepalanya rendah-rendah. Tapi mereka semua tetap tidak percaya, aku percaya, sahut Fuhyong Kun menundukkan kepalanya juga. Wanfei yang langsung tersenyum mendengar ucapannya. Kalian orang-orang dari margafu semuanya baik-baik. Setidaknya yang pernah aku temui semuanya terdiri dari orang baik. Di butongsan saat ini, aku yakin juga hanya foto aku seorang yang masih memercayai ku, foto aku namanya Fugiok Suhati Fuhyong Kun tertekan seketika. Seharusnya aku mendatangi butongsan dan mencari foto aku untuk menjelaskan semuanya, kata Wanfei yang selanjutnya. Jangan sekali-kali kau pergi lagi ke butongsan, kata Fuhyong Kun tanpa sadar. Kenapa? Tanya Wanfei yang bingung. Fuhyong Kun termangu-mangu sesaat. Aku takut lukamu belum sembuh sama sekali. Kalau kau pergi ke butongsan, mungkin kau justru akan menemui bahaya, Wanfei yang sama sekali tidak mendengar nada suara Fuhyong Kun yang mengandung kesedihan. Hati Huyong Kun semakin tertekan. Dia berpesan kepada Wanfei yang agar jangan banyak pikiran dulu. Yang paling penting sekarang adalah menyembuhkan lukanya. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Gentong tempat Wanfei yang dicurahi air panas alami yang memancar dari sebuah lubang di atas kepalanya. Mereka berada di dalam sebuah gua yang dalam dan terpencil. Tidak ada orang yang datang mengganggu. Hari ini berlalu dengan sunyi dan tenang. Namun hati Fuhyong Kun semakin resah dan serba salah. Dari keterangan Wanfei yang, sedikit banyaknya dia sudah tahu apa yang terjadi pada diri anak muda itu. Justru hal inilah yang membuat hatinya tidak tenang. Dia ingin mengaku terus terang di depan Wanfei yang, tapi dia tidak mempunyai keberanian itu. Dia sungguh menyesali dirinya sendiri yang terlahir dalam keluarga pentolan manusia-manusia terlicik di dunia. Pagi-pagi buta pada hari kedua. Dia keluar dari tempat persembunyian mereka dan menuju sebuah dusun terdekat. Dibelikannya Wanfei yang satu setel pakaian. Dia juga meminjam kertas serta mopit untuk menulis sepucuk surat yang ringkas, kemudian bergegas kembali ke gua itu. Tidak diragukan lagi bahwa dia sebenarnya adalah seorang gadis yang berjiwa luhur dan berhati besar. Tapi dia tetap memerlukan keberanian besar untuk mengungkapkan kata-katanya dalam surat. Dia harus mengatakan bahwa dia adalah adik kandung Fugioksu. Sedangkan Fugioksu itulah pembunuh yang sebenarnya. Sekembalinya ke gua tersebut, tengah hari sudah menjelang. Wanfei yang masih berendam di dalam gentong berisi air panas dengan matah, terpejam rapat. Keringat menetes dari keningnya. Fuhyong kun menatap anak muda itu sekian lama. Kemudian dia meletakkan pakaian serta surat tadi di atas sebuah batu di sisi gentong. Dengan hati tertekan dia menyeret langkah kakinya meninggalkan tempat itu. Perlahan dia berjalan keluar. Baru sampai di luar gua, dia langsung melihat seseorang. Orang itu mengenakan pakaian abu-abu dan memakai sebuah topi pandan di atas kepalanya. Seperti sebuah patung, dia berdiri tegak di depan gua. Tidak terdengar sedikitpun suara dan juga tidak mendongakan kepala. Siapa tanya Fuhyong kun sambil menghentikan langkah kakinya. Orang itu mendongakan kepalanya terbahak-bahak. Dia melepaskan topi pandan yang dipakainya. Tampaklah seraut wajah yang dipenuhi cambang yang lebat. Kemudian dia mengeluarkan sebuah gelang berukuran besar dari keranjang pandan yang disandangnya di bawah.